Dokter, Seperti yang direncanakan oleh Outnell, hari ini dia mengantar Emily dan Edward ke sekolah dan menunggu mereka sampai pulang dari sekolah. Jacob dan Pasco, anak Pasco dan Joy, tidak ikut karena dia sedang demam dan Joy merawatnya di rumah bersama Pasco. Beruntung, toko kue Deandra dan Joy memiliki banyak karyawan sehingga dia tidak kesulitan menyiapkan semua pesanan hari ini apalagi dibantu oleh sang suami tercinta. Outnell duduk di dalam mobil, dia sudah mengantarkan Emily dan Edward ke dalam kelas mereka. Pria itu memanfaatkan waktunya selama beberapa jam untuk tidur di dalam mobil, mengusir segala penat yang dia rasakan dan menjauhkan diri dari pekerjaan rumit yang membuat otaknya terus bekerja tanpa ampun. Pria itu menyedarkan kepalanya pada kursi mobil yang diubah posisinya, dia menatap tangan kanannya yang sedang gemetaran, padahal dia tidak sedang melakukan pekerjaan apapun. Terasa nyeri menyerang bagaimana tangan itu secara tiba-tiba gemetaran namun tidak terlalu sakit. Cah, kenapa juga ini tidak mau sembuh? A, apakah aku harus dioperasi? Itu akan merepotkan, aku tidak akan bisa melakukan pembedahan selama dua minggu jika mengikuti prosedur operasi. Apa yang harus kulakukan? Gumam Outnell sambil membuka tutup tangannya yang gemetaran itu. Huh, apa yang harus kulakukan? Kalau aku melakukan operasi pasti Edward akan panik. Aku takut dia malah ketakutan. Gumam Pria itu. Ah, sudahlah jangan dipikirkan kita tidur dulu sebelum mereka pulang. Gumam Outnell sambil menutup kedua matanya. Outnell terlalap di dalam mobilnya itu. Sementara dia menikmati harinya tanpa beben dan pekerjaan, rumah sakit justru dihebohkan dengan sebuah berita tiba-tiba dari akun yang membuat nama Outnell menjadi buruk. Seluruh pasien dan petugas medis dibuat terheran-heran dengan isi postingan dari akun misterius itu. Akun misterius yang sebenarnya milik Richard itu justru memposting permintaan maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat dan petugas medis terutama kepada Outnell. Dalam postingan itu, dia mengaku telah merusak nama baik Outnell dengan memberikan bukti palsu tentang Outnell dan mencoreng nama Outnell dengan rumor buruk. Postingan itu juga menunjukkan beberapa foto tampan Outnell di unggahan terbarunya dan memberikan pujian yang sengaja dilebih-lebihkan. Tentu saja, semua ini pekerjaan Outnell si licik. Bisa-bisanya dia narsis di platform digital dengan menggunakan akun penyebar gosip miring tentang dirinya. Isi postingan, Halo semuanya, saya pemilik akun ini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah menjelekkan nama dokter paling tampan dan paling berbakat di dunia, dokter tertampan yang pernah saya temui. Maaf kalau sampai mengakibatkan kesalahpahaman, saya akan menunjukkan jati diri saya dan meminta maaf pada kalian semua, terkhususnya dokter Outnell. Postingan yang keseluruhannya ditulis dengan huruf kapital itu dalam sekejap menjadi trending topic dan nama Outnell kembali merajai puncak pencarian. Chelsea menatap ponselnya sambil terbelalak kaget dengan apa yang terjadi, dia tak menyangka dampak dari postingan artis Instagram itu sangat besar, namun Outnell sekarang menjadi trending topic dalam penelusuran internet serta media sosial. Dia benar-benar terkejut melihat bagaimana respon masyarakat tentang hal itu. Wah ini benar-benar luar biasa, namun dokter Outnell perlahan membaik. Nama dokter Outnell perlahan membaik, ucap Chelsea yang sedang duduk bersama Jerry, Andre dan Prisca yang merupakan teman seangkatannya meski beda jurusan. Apa dokter tidak masuk hari ini? Padahal aku ingin meminta maaf atas kejadian beberapa waktu lalu, ucap Prisca yang benar-benar menyadari kesalahannya dan bersikap enteng pada pasien. Entahlah kenapa Pak Outnell tidak masuk hari ini, padahal namanya sedang dibicarakan oleh banyak orang, ucap Jerry. Apa kalian tidak menghubunginya? Dia kan ketua kalian, ucap Chelsea. Kalau sudah begini Pak Outnell tidak akan menjawab panggilan, jelas Andre. Ya dia benar, dokter Outnell orang yang keras, tapi, tapi apa? Tapi beliau tidak begitu dengan keluarganya. Aku pernah tak sengaja melewati sebuah taman bermain, di sana aku melihat kalau dokter Outnell sangat berbeda dengan dirinya yang biasa, jelas Jerry. Maksudnya bagaimana? Tanya Chelsea. Dia begitu menyanyi putranya dan dia seperti seorang anak kecil ketika bersama keluarga kecilnya. Aku bahkan terkejut saat melihat dokter Outnell bisa tertawa selepas itu waktu itu. Ucapnya lagi, kalau benar kalian lihat kan? Saat dokter Niel memarahi kita di ruang presentasi, dia langsung berubah 180 derajat saat berbicara dengan kedua anak kecil mengemaskan itu, tanpa Chelsea. Wah benar begitu, dokter Niel memang yang terhebat. Seru Priska. Mereka terus membicarakan tentang Outnell. Saat sedang asik berbincang, Richard tak sengaja mendengar percakapan mereka yang memuji Outnell dengan cara yang menurutnya terlalu perlebihan. Belum lagi berita gempar dari akunnya sendiri membuat Richard pusing sendiri karena tak tahu bagaimana caranya memulihkan kembali akun gosip yang dia pakai untuk menjelekkan nama Outnell. Postingan aku itu membuatnya dirinya marah jika sampai akun itu tidak kembali bisa hancur karirnya jika sampai orang tahu kalau dia adalah orang dibalik akun gosip itu. Richard menatap Chelsea yang tampak senang membahas tentang Outnell tanpa tahu kalau hati Richard benar-benar sakit saat ini. Richard mengepalkan kedua tangannya bagaimana bisa semua rencananya yang dia susun dengan begitu rapi justru harus berantakan karena banyak yang membela Outnell. Selama hampir tiga minggu, Richard merasa tenang karena nama Outnell benar-benar telah hancur berkeping-keping namun apa yang terjadi hari ini di luar ekspektasinya. Kesal marah bercampur dengan kecewa membuat Richard tak bisa berpikir jernih. Jalan, kak Outnell. Kau menghancurkan karirku, tapi dengan mudahnya karirmu kembali ke permukaan padahal aku sudah mengalahkan segala cara untuk merusak namamu. batin Richard yang penuh dengan dendam. Aku tak bisa begini aku harus mendapatkan Chelsea. Apapun yang terjadi, Chelsea akan menjadi milikku, bukan milik dokter selain itu. Aku akan membuatmu kehilangan orang yang paling kau sayangi Outnell. Anakmu? Hah? Anakmu akan kuhabisi. Batin pria itu. Satan sudah memasuki pikiran Richard, membuatnya berpikir tentang hal yang tidak-tidak, memikirkan rencana untuk membalas Outnell, meski dia tidak tahu siapa adalah yang dibalik peretasan akun itu, tapi semua dia limpahkan pada Outnell. Richard berjalan menuju meja yang ditempatkan Chelsea dan teman-temannya. Dia menarik tangan Chelsea dengan pelan membuat gadis itu menolak padanya. Eh, Richard ada apa? Tanya Chelsea seraya melepaskan tangan Richard dari tangannya. Dia tidak suka physical touch dari orang lain, termasuk Richard yang selalu membuatnya waspada dan merasa tidak aman. Ikut denganku sekarang ada yang ingin kutanyakan. Ibuku mengalami tremor parah di bagian kakinya. Aku butuh bantuanmu. Ucap Richard seraya melepaskan tangan Chelsea. Tante mengalami tremor. Kok bisa? Tanya Chelsea, Haran. Yang lain hanya memperhatikan dengan serius. Aku juga tidak tahu, Sel. Tapi aku butuh bantuanmu. Ucap Richard dengan nada sedikit memaksa. Dret, dret. Konsul Chelsea berbunyi dia menetap nama kepala departemennya memanggil dirinya. Sebentar, Pak Aris menelpon. Ucapnya, Chelsea menjawab panggilan itu tampak serius terlihat dari wajah Chelsea. Nanti aku akan ikut denganmu ke rumah tante. Aku ada urusan dengan Pak Aris. Nanti ku hubungi. Ucap Chelsea. Mendengar hal itu membuat Richard mengangguk setuju. Teman-teman aku kantor Pak Aris dulu. Ada urusan. Ucap Chelsea. Baik, jawab mereka. Chelsea pergi dari sana menuju ruangan dokter Aris. Richard menetap lekat pada Chelsea seraya mengeraskan rahangnya. Hei, aku tidak percaya pada pre ini. Bisik Andre pada Jerry dan Priska. Mereka mengangguk setuju. Sedikit aneh dan mencurigakan. Gumam mereka. Aku akan memilikimu seutuhnya malam ini, Chelsea. Takanku biarkan siapapun mengambilmu dari diriku. Berarti Richard. Terima kasih.